Halo guys balik lagi di streamshiver channel masih disini bareng gua rezeki kali ini kita akan ngecek update terbaru dari game live after nih guys ada apa aja di dalam gamenya yuk kita cek konten terbarunya di beberapa hari yang lalu kan live after ada update cukup besar jadi ada map baru fitur baru dan termasuk ada server baru nih guys jadi nama update-nya itu labirin biensi labirin laut kalau bahasa indonesia sebelum itu jangan lupa di subscribe ya guys yuk kita dukung channel ini bareng-bareng ya kita tunggu loadingnya guys dan bersamaan dengan update ini ada item baru juga ya item baru contohnya seperti ini ini kostum baru senjata baru mobil baru ya ini ya atau udah udah pernah keluar nih guys kayaknya ini mobil baru ya before right setiap hari kan kita dikasih free satu kali gaca Oh nggak dapet oke ya jadi di yang paling menonjol di update ini kalian nanti akan dapet kapal guys jadi semua pemain kayak semua pemain nanti dapet kapal dapat oksigen tabung oksigen itu buat berenang nah ini jadi jadi kayak gini di bagian kanan atas nih bisa kalian cek diesel away ini itu kan kapal kalian nanti bentuknya seperti itu guys setiap pemain kayak dapet itu ini ada tulisan transfer to the ship jadi jadi kalian pindah ke kapal kalian di bagian kanan bawah ini abek dulu seinget gua ada yang karma ya Oh nggak ada lewat situ berarti si advance nih guys kita klik yang sel away ini transfer to the ship transfer ke kapal nih kita klik jadi kalau kita klik ini kita nanti ke teleport ke dok dok itu dermaga nah kita bisa summon kapal kita dari dermaga itu nanti kalian dapet kapalnya sama oksigennya itu di email guys di depan itu kan di depan minor gitu kan ada peta email dari situ kalau gua kemarin dapat dari situ bagus ini gamenya masih update terbaru ada server baru juga jadi masih terurus bener-bener sama developernya nah ini ini dermaganya guys kalau dilihat kita lihat di map nah ini map baru kalian bisa menjelajah sini pakai kapal kalian yang kalian dapet di update terbaru ini dan kalau kemarin kan ada quest juga jadi buat nganti quest hariannya itu ikut quest di laut ini ini kan summon shield pakai G nah kalau kita disini udah sampai di tag ini buat nih kita bisa milih nih mau kembali ke yang mana bisa kita klik ini tanda di map nya ini return to dock kita nanti keteleport kesana yaitu guys jadi di bagian kanan ini ada tanda jangkar kalian klik kalian bisa keteleport kesana langsung nah selain itu di sampingnya tadi kan ada nah ini kan termaganya disampingnya tadi kan ada nih manor ada yang kak ini kapalnya belum di keluarin belum gua keluarin kalau ke mana jadi balik ke camp kita kalau ke dok nih pilih dok yang tadi ada tiga ini coba kita summon kapalnya guys nah ini kapal yang kiri ini yang kemarin dapet free semua tuh guys itu kapalnya guys bisa guys bagus juga nih nah kalau kita nyelem ya eh nyelem guys nyelem oh belum orang dalem ntar nih gua kasih liat apa abis oksigen ya oh itu ada karang ini guys nabrak karang dia nah ini kemarin dapet thieving pack nya ini gratis jadi buat nyerlem biasanya kan kita beli itu harus beli berapa Rp20.000 ya kalau nggak salah di toko yang modelnya kemarin ini dapetnya gratis kita naik kapal ini cara mengundikin kapalnya kayak kita pakai ngendarain motor atau mobil gitu guys kita drive nah cuman disini autonya itu masih kita klik sih yang di bagian kiri ini kalau biasanya kan kalau motor mobil itu di F di F aja itu auto jalan dia kayak kita auto lari ini harus kita klik mungkin ada settingannya sih biar dia auto mengemudi ini ini kapalnya juga ada damagenya ini ada darahnya ini harus di repair juga ya ini kita nah ini ada lampunya terus kita bisa lihat view dari view kapalnya seperti apa seperti ini ini posisi kapal kita gua jalanin nih nah ini ada lampunya di atasnya ini kelihatan nanti kalau ada kapal orang lain juga day load nanti kelihatan juga way load ini kecepatannya di bagian kanan ini indikasi nah ini kan ada apa ini event ada event ada event protect defeat all monster new oh kita suruh ada event buat melindungi kapal itu guys mana monster mana monster oh itu ada monster kayaknya kita harus deket kesan dah imagine lagi apa nah ada event baru guys jadi kita deketin dulu kayaknya settingan gua yang bikin apa namanya oh itu monsternya kelihatan yang lain temen gua masih dikit guys jadi perlu upgrade senjata juga nih nanti cuma bagus juga sih ada apa area lautnya bisa kita jelejahi ya saya kan cuman pacangan doang tuh nih sekarang bisa kita explore buat masih ada masa kayaknya kita harus kesana guys ya harus lontes ya waktunya 2 menit doang ya oh gua nggak bisa diserang gak ada gak ada gak ada damage ya gua diserang zombie nya ini salah satu event barunya guys disini kayaknya kayaknya gak mati semua nih guys tak telat nyampernya tadi udah nyamplung kita guys kapalnya langsung hilang guys gak kasih waktu kita gua coba pindah dulu ya ini kita bisa sel apa ini guys cari harta kan penangkap ikan nih guys nah disini kita bisa bersantai disini buat kalian yang bucin-bucin kan ada dua korsi nih itu sana bisa pakai kalian bucin di laut ini biar gak ada pengganggu kan jarang pengganggu disini di daeratan kan sering sliver-sliver orang kalian mau jog di laut ini bisa buat para orang-orang yang suka bucin terus di kapal oh ada ini kita kasih hidangan sampai 5 item food eating permission ini tuh 1 tim seperti oke sudah view location view location oh kita bisa dapat supply guys dari salsa guys jadi jaring ikan nih ya jaring ikan atau barang-barang di laut kita bisa dapat apa ini wah lumayan juga nih guys fiturnya guys terbarunya bagus juga itu update oh dia kayaknya lagi nah itu kapalnya orang lain guys ini settingan display gue gua gua paling kecilin kalau kalian tinggiin display-nya kelihatan lebih jelas pasti sih itu kan masih ilang-ilangannya display-nya kalian settingan setting yang height nih gua paling low nih paling kiri rata kiri kalau kalian rata kanan pasti kelihatan lebih bagus nih display-nya kalau gua lebih demen rata kiri karena alatnya guys ada dua nih visi gua lebih lancar kalau pakai rata kiri walaupun rata tengah pun masih bisa cuman gua lebih enaknya pakai rata kiri sih buat kalian yang bucin mau lihat pemandangan bagus bisa kalian rata kanan ini disini kabarnya lumayan besar nih guys nah kalau kalian bingung nih nyasar udah sampai tengah laut nih bingung mau balik kalian inget tinggal pakai di kanan atas ini ada tanda jangkar kalian tinggal klik ke private cam kalian langsung balik di sana guys gak usah khawatir nyasar di tengah laut jadi ada quick teleportnya ini unlimited jadi buat kalian yang suka menjelajah ke laut ini bisa kalian kalian bisa menjelajah disini gak perlu khawatir buat tersesat tersesat ndapet oh ndapet lagi nih banyak harta bagus juga guys fitur barunya nanti di di sini kan tadi kalian lihat di map kan ada beberapa pulau itu ada yang beberapa ada yang isi questnya di situ di pulau itu kalian datangnya ini ada area oh ini di map juga ada area buat nyari barang kayak gini guys selved view progress sama sedikit lagi gitu guys jadi fitur baru yang paling menonjol ada kapal ini kita bisa menjelajahi lautan yang begitu luas di dalam gamenya dan jangan lupa kalian simak juga kan di update baru yang lumayan besar seperti ini kan ada ada selalu ada event baru tuan banyak benefit yang bisa kalian dapatkan dari event baru tersebut kayak item baru atau kayak nih quick ada item baru fitur baru dan beragam hal baru yang bisa kalian nikmatin di update terbaru ini jadi buat kalian yang udah lama gak main atau yang baru mau main buruan dicoba gamenya life after kalian download di playstore kalau versi BC nya kalian download di websitenya masih masih asik sih game ya sampai hari ini karena masih terus-terus sama developernya jadi pemain lama pun masih betah dan pemain baru kemungkinan besar akan terus berdatangan jadi cukup sekian guys video kali ini buat kalian yang yang ingin nanya-nanya atau masih bingung bisa kalian tanya di ketik di kolom komentar ya guys jangan lupa di like di subscribe dan di share yuk kita dukung perkembangan channel ini bareng-bareng sampai jumpa di video selanjutnya see you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati